Satu, dua, tiga! Hai, teman-teman! Selamat datang kembali di channel kami! Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan keseruan-seruan lainnya! Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar eksperimen menggunakan bola pingpong! Kalian pasti udah gak asing nih dengan bola pingpong. Biasa kita gunain untuk bermain tenis meja. Ternyata masih banyak loh manfaatan kegunaan lainnya. Wah, kalian pasti penasaran banget kan? Nah, eksperimen kali ini gak kalah seru dengan eksperimen-eksperimen lainnya. Nah, yuk langsung kita mulai aja eksperimen pertama! Trick yang pertama! Nah, kalian semua pasti udah tau kan? Kalau misalkan kita taruh bola pingpong ini di atas botol ini, saat kita balikin, nah pasti bakal jatuh. Kami tuh namanya hukum gravitasi. Betul! Nah, berbeda halnya jika nanti kita akan isi air nih. Kita lihat hasilnya akan berbeda atau tetap jatuh juga bola pingpongnya. Yuk langsung kita cobain aja nih guys! Nah, pertama kali kita bakal penuhin dulu botol ini guys! Nah, setelah kita isi botol penuh seperti ini, kita coba nih, kita punya bola pingpong kita bakal taruh di atas botolnya. Kita lihat ya, saat kita balik botolnya apakah bola pingpong akan jatuh atau enggak? Kita langsung buktikan saja! Satu! Dua! Tiga! Tiga! Wow! Gila itu! Wow, apa ini? Ini kayak apa-apa ya? Gak apa-apanya nih tuh. Wow, gak terlambungan sinir nih tuh. Keren ya? Bisa kayak begini nih tuh. Keren, kamu baru tahu sih. Nah, coba ganti yang pakai tangan kamu nih. Nih, coba ya. Oke. Lala, 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 lala. Nah, ngajaknya gitu ya. Wah, keren banget loh guys. Padahal tadi kalau misalkan kita gak kasih air, itu dia bola pingpongnya jatuh. Nah, berarti trik yang pertama termasuk berhasil. Lanjut ke trik berikutnya. Trik yang selanjutnya. Jadi kali ini kita bakal mencoba menjadi pengendali angin. Wah, yuk. Gimana caranya ya? Nah, jadi kita bakal bikin gimana caranya bola pingpong ini melayang di udara tanpa kita sentuh guys. Wah, penasaran banget kan gimana caranya. Yuk, langsung kita buktikan saja. Benar kan guys? Kita bisa mengendalikan angin. Buktinya ini aja bisa terbang bola pingpongnya tadi. Wah, keren banget. Ini jalan-jalan kita keturunan apa tau? Nah, jadi kita kasih tau nih rahasianya. Jadi, sebenarnya kita tuh bukan bisa ngendalikan angin guys. Cuma kita punya alat yang bisa ngeluarin angin. Ini dia rahasianya guys. Kita pake hair dryer. Nih, kita kasih ujuk ya. Nih, kita lihat ya. Kita nyalain dulu nih hair dryer-nya. Kita taram ke bola pingpongnya. Wah, keren kan? Wah, keren kan? Nah, eksperimen selanjutnya yang gak kalah gokil nih guys. Kalau tadi kita udah mengendalikan angin. Sekarang kita bakal mengendalikan air. Jadi, kita bakal menggerakkan bola pingpong ini yang berada dari air tanpa kita sentuh guys. Keren banget kan? Iya, penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai. Langkah yang pertama, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, yaitu ada handuk, mangkuk berisi air, bola pingpong, dan juga balon. Nah, jadi disini kita akan mencoba menggerakkan bola pingpongnya menggunakan balon guys. Tanpa disentuh loh. Wah, kalau kita lihat disini bola pingpongnya tidak ikut bergerak ya guys. Mengikuti balonnya. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba menggeserkan balon ini dengan handuknya. Agar terjadi gaya elektrostatis. Kita lihat ya, apakah bola pingpongnya bisa bergerak mengikuti balonnya. Wow, lihat guys. Keren banget. Bola pingpongnya benar-benar mengikuti balonnya loh. Kita ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Atas semuanya diikutin guys. Keren banget ya. Selanjutnya, nah di eksperimen kali ini kita mau membuktikan nih apa yang terjadi jika gelas berisikan pingpong. Dengan gelas yang berisikan pingpong dan air itu dijatuhkan, apa yang terjadi? Langsung kita buktikan aja. Ayo langsung. Ayo langsung. Kali ini kita akan mencoba menjatuhkan bola pingpong dengan gelas yang tidak berisi air. Selanjutnya, kita akan membandingkan nih kalau misalkan diisi air gelasnya, apakah terjadi perbedaan? Wah, lihat guys. Ternyata kalau misalkan diisi dengan air dan bola pingpong, gelasnya mendarat dengan sempurna. Keren banget ya. Dan tidak jatuh seperti percobaan pertama yang tidak diisi air. Trik selanjutnya, nah di trik yang satu ini sangat berguna banget untuk kalian. Para pecinta pemain tenis meja. Nah, jadi kalian masih sering dong namuin bola pingpong seperti ini nih. Nah, jadi tenang saja. Kita punya solusinya. Jadi, kita tinggal sirimin dengan air panas. Yuk langsung kita buktikan aja ya. Pertama kali, kita akan merebus air ini sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kita matikan apinya. Lalu, kita taruh saja bola pingpong yang penyok ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kita siram sedikit ke atas bolanya. Dan dalam hitungan detik, bola ini akan kembali seperti semula. Terima kasih telah menonton! Wah, lihat nih guys. Sudah jadi seperti semula bolanya. Mudah banget kan? Wah, keren-keren banget ya guys ya eksperimennya. Nah, menurut kalian mana sih diantara kelima eksperimennya yang paling bagus? Jangan lupa komen di bawah ini. Kalau menurut gue nih, eksperimen yang pertama paling gokil. Karena ya, tadi pas saat bola pingpongnya ditanuh di atas botolnya nih. Terus dibalikin air sama bola pingpongnya bener-bener gak jatuh loh guys. Iya, parah. Lempel ya, keren banget ya. Kalau menurut kamu, busannya mana nih? Nah, kalau menurut aku yang tadi tuh. Yang pas gelasnya dilempar ke bawah, Tahu-tahu akhirnya gak munceng. Tapi pingpongnya luar. Iya. Nah, kalau sedangkan kita kalau tahu, Kalau misalnya gelas dilempar, ada airnya pasti tumpah kan airnya. Nah, itu tapi gak tumpah. Keren banget sih, itu mantep banget ya. Menurut aku semuanya keren-keren. Gak kalah sama eksperimen yang lainnya. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen guys di bawah ini. Oke guys, kayaknya cukup dulu. Sekian video dari kita. Kalau kalian suka, jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe di bawah ini. Kalau kalian ada ide untuk konten selanjutnya, Atau pengen patuannya dari bawah pingpong ini guys, Jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.